Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirim tugas Google Classroom namun terlambat. Kalau sekalian di dalam Google Classroom penugasan itu dapat diberikan waktu tenggat atau deadline atau waktu terakhir mengirimkan tugas. Ketika waktu tenggat itu berakhir, peserta diklat atau seswa itu dapat mengirimkan tugas namun ada keterangan terlambat. Bila peserta atau seswa itu terlambat mengirimkan tugas, maka tugas itu tidak muncul di bawah kelas. Namun harus dicari sendiri, dinavigasi sendiri sehingga ketemu. Oke, bagaimana cara mengejarkan tugas bila peserta itu terlambat dalam mengumpulkannya atau dalam mengirimkannya. Kita klik saja kelas yang diikuti, misalkan kelas DDGCQ2 Matematika Nusantara kelas A. Kita klik. Kemudian klik tugas kelas. Nah, cari topik tugas atau cari ikon kertas yang bergaris. Ini adalah kertas yang bergaris. Ini berarti ini tugas. Kalau ini adalah ikon kertas yang berpita, berarti ini bukan tugas tapi materi. Sekarang, kalau ini warnanya hijau, ini berarti tugas itu belum dikerjakan. Oke, sekarang silakan klik. Nah, di sini tidak ada. Itu bukan berarti tugasnya tidak ada. Tetapi perlu di klik lihat tugas. Nah, baru muncul tugas yang akan kita kerjakan. Bagaimana caranya? Ya, sama seperti kalau kita mengecekkan tugas tepat waktu. Kita klik saja tambah atau buat. Misalkan kita mengunggah file sendiri atau bisa juga dengan membuat dokumen yang baru. Kita coba membuat dokumen yang baru menggunakan Word. Nah, sekarang terbentuk dokumen yang baru. Sekarang tinggal kita klik saja dokumen yang baru ini. Nah, ini tugas kita buat secara online. Oke, ini cuma contoh saja. Misalkan ini tugasnya kita jawab. Misalkan ini adalah contoh tugas yang kita serahkan. Dan anggap kita sudah selesai mengetik tugas secara online. Terus kita kirimkan dengan klik serahkan. Oke, konfirmasi. Klik serahkan lagi. Nah, perhatikan sekarang. Ini berarti sudah diserahkan. Ketika muncul batalkan pengiriman, maka ini berarti sudah terkirim. Andai kan kita ingin menambahkan kiriman lagi, maka ini kita klik batalkan pengiriman. Konfirmasi lagi batalkan pengiriman. Ini tetap masih masuk di guru. Kalau kita mau menambahkan, maka ini kita klik tambahkan atau buat. Ini bisa kita hapus yang sebelumnya, bisa juga tidak. Oke, biarkan saja yang awal tidak kita hapus. Kita ingin menambahkan file yang kedua. Tambah atau buat. Yang tadi kita menggunakan dokumen baru. Sekarang kita mengunggah file dari laptop. Pilih file di perangkat Anda. Nah, misalkan tugasnya itu adalah ini. Oke, saya buka. Kemudian saya upload. Nah, sekarang ada dua file yang sudah terunggah. Nah, sekarang tinggal klik serahkan. Serahkan lagi. Kita tunggu beberapa saat sampai sempurna. Oke, sekarang sudah muncul dua buah file berhasil diunggah dan diserahkan. Jadi, walaupun terlambat mengirimkan, terlambat dari waktu tengkat atau waktu deadline, peserta atau sesuatu masih bisa mengirimkan tugas walaupun ada keterangan terlambat. Demikian, saya akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.